Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali disini pada statistik teknik lingkungan Disini kita akan membahas statistika dan penelitian teknik lingkungan Pada pertemuan kali ini Kita akan lebih jauh melihat bagaimana pentingnya Pemahaman akan penelitian Dan bagaimana untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan dari penelitian kita Saya berharap apa yang disampaikan ini bisa menjadi bekal Untuk mahasiswa kalian semua untuk melakukan tugas akhir nantinya Dan memberikan gambaran bagaimana permasalahan-permasalahan lingkungan Dapat diteliti dan bagaimana datanya dapat diperoleh Nah pada slide ini saya memperlihatkan beberapa gambar Kita lihat dari sudut paling kiri Disitu adalah gambar GPS Yang dipergunakan untuk mendapatkan titik koordinat dari sampling yang kita laksanakan Contohnya disini adalah sampling tinggi muka air atau kedalaman gambut Pada gambar kedua Dilihat ada tiga orang disini Sedang melaksanakan pengeboran kedalaman gambut Yang gambar ketiga adalah Ini adalah estimasi terjadinya subsidensi akibat drainase yang diestimasi dari menurunnya level tanah terhadap akar-akar tanaman Ini adalah sebuah estimasi tentunya Pengukuran yang lebih baik adalah dengan monitoring subsidensi Yang seharusnya Indonesia laksanakan hal tersebut Demi untuk memitigasi dampak bagi lingkungan Indonesia Terutama di daerah-daerah dataran rendah Karena sudah ada masalah-masalah tentang terjadinya banjir dan juga tinggi elevasi yang sudah mencapai titik nol dan bahkan ada yang minus Nah gambar keempat Lebih kepada lokasi pencemaran Sumber pencemaran Akibat dari instalasi pengelolaan air limbah di sebuah perusahaan Nah ini adalah beberapa ilustrasi saja Selanjutnya kita akan lebih bahas Mendetil tentang bagaimana pentingnya Perencanaan penelitian dalam pengambilan data Dan bagaimana statistika berperan di dalamnya Nah pada pertemuan sebelumnya Minggu pertama Sudah dilaksanakan ilustrasi sederhana tentang data Pengambilan data dan ketidaknormalan data Sedikit diulang disini Tujuan dari ilustrasi sederhana ini agar kalian mendapatkan gambaran tentang fenomena pada data Apa itu fenomena pada data? Nah kita dapat mengerti bahwa data tersebut dapat dipakai Di dalam penelitian tersebut Apakah data itu normal? Apakah data itu tidak normal? Apakah galatnya menjadi faktor yang sangat mempengaruhi? Nah itu adalah fenomena data Kalau kita dapat istilahkan Ada garbage in dan garbage out Kalau yang kita masukkan itu adalah sampah Maka hasilnya juga sampah Sehingga Ya apapun yang kita hasilkan menjadi sampah Penelitian apapun tidak akan berguna Tidak akan informatif Tidak akan memberikan landasan untuk menjadi solusi Apalagi kita sedang membahas tentang permasalahan lingkungan Yang semakin lama semakin terdegradasi Tan jika tidak diatasi dimitigasi segera Dan tentunya ilustrasi tersebut Masih dalam skala kecil Pada skala RT Hanya pada Limbah Yang dihasilkan rumah tangga Yang mewakili 70 kakak Dengan rata-rata anggota keluarga 5 orang per kakak di RT tersebut Dan rata-rata umurnya 55 tahun untuk orang tua Dan anak antara 8, 12, dan 14 tahun yang dominan Terus pertanyaannya Bagaimana mengambil sampah rumah tangga yang memenuhi kaedah statistik Terus ada ukurannya sih Jumlah sampel yang dapat diambil untuk mewakili populasi Tentunya tergantung dengan berbagai faktor Seperti dana, waktu Nah kita akan bayangkan Dari 250 atau 300 juta orang Indonesia ini Kalau kita mengambil sampel populasi Seberapa banyak bisa menghasilkan Menghasilkan data yang mewakili Satu persen saja sudah sangat besar sekali Dananya tentunya yang harus dikeluarkan Kemudian Tapi kalau untuk skala yang kecil Juga ya tidak mungkin juga mengikuti persentase yang kecil Kenapa? Karena Ya bayangkan kalau 70 kakak ini diambil Satu persen Atau 0,01 persen Seperti populasi Indonesia Samplingnya Tentu akan sangat kecil sekali dan tidak mungkin Nah itulah yang menjadi pertimbangan Bahwa faktor-faktor untuk Menentukan jumlah sampling ini sangat tergantung Walaupun ada rumusnya Secara eksperimental Nah kita Kita kembali lagi Cara yang pertama yang dapat dilakukan Misalnya kita lihat skema rumah di sini Arti satu adalah Ya berurutan dari saja 1 sampai 70 Ada alur yang lebih panjang Ada alur yang lebih pendek Itu untuk mempermudah saja Kita mengilustrasikan Yang pertama kita bisa mengambil secara rata-rata Yaitu Kita pilih rumah tangga pewakil Yang jumlah anggota Mewakili rata-rata anggota keluarga di arti tersebut Rumah tangga dengan anggota keluarga 5 orang Dengan umur 55 orang Untuk orang 55 tahun Untuk orang tua Dan 8, 12, dan 14 tahun dominan Anak-anaknya Terus banyaknya dipertimbangkan Sesuai dengan jumlah populasi yang diwakili Misalnya di sini ya 10 persen kali populasi Dapat dipertimbangkan Nah baiklah Katakanlah sekarang Kita sudah melaksanakan Penelitian Kita sudah ke RT 70 Dan mengambil Sampel sampah Per minggu Di situ kita dapatkan 3 kakak Untuk mewakili 70 kakak tersebut Dapat dilihat di sini Ada Ada kakak A sampai C Data tidak normal Pada kakak A Karena pada minggu keempat Dan Sangat tinggi sekali Dan minggu kelima Tiba-tiba menurun Nah data tidak normal ini disebut Data pencilan Memencil Menyendiri Ya Lain sendirilah Istilahnya gitu ya Tidak sesuai Tidak rata-rata Kelihatannya Nah ini adalah Pencilan 200 adalah pencilan atas 5 adalah pencilan bawah Sedangkan pada B Kita lihat Ya Hampir lah Walaupun ada naik dan turun Tetapi Kalau kita Coba Lihat standar deviasi Nanti kita lihat Standar deviasi Mungkin Ini masih masuk Kata data yang normal Sedangkan pada C Data ini sangat Berperluktuasi Dimana kemungkinan Ada faktor Yang tidak dipertimbangkan Pada perencanaan penelitian Misalnya disini adalah Perilaku Perilaku Di KKC Misalnya pada Minggu pertama Mereka Kumpul sebagian Yang pada Minggu kelima Mereka berkumpul Kembali semuanya Ramai Dan di tengah-tengah Yaitu 2, 3, dan 4 Sebagian besar mereka Keluar daerah Keluar Keluar dari lokasi Tetapi itu Satu kemungkinan Yang mana Ya kita perlu Terusuri kembali Nah Coba Kembali Kita pikirkan Tentang Hal tersebut Ya Agar kita tahu Bagaimana pola data Dalam penelitian kita Nah Sekarang pada Pertemuan kedua ini Kita akan Bergerak Lebih maju lagi Memperluas Horizon kita Memperluas Cakra wala pikir kita Tentang Statistika Dan penelitian Teknik lingkungan Disini Saya Kembali Menggunakan Gambar Untuk Memudahkan kita Memvisualisasikan Permasalahan Lingkungan Yang dapat Kita bahas Pada gambar pertama Pojok kiri Atas Ada Kebakaran Kebakaran ini Saya ambil Fotonya Di sekitar Buffer zone Taman Nasional Berba Kalian tahu Dimana Taman Nasional Berba Ya Di Provinsi Jambi Taman Nasional Berba Adalah Satu Daramsar Terbesar Di Indonesia Ramsar Fight Diputuskan Dalam rangka Juga Peran Indonesia Dalam Konservasi Lahan Basah Nah Nanti Kita akan Bahas Itu Ya Tetapi Apa yang terjadi Di buffer zone Terjadi Kebakaran Ini tahun 2015 Kalau Kita bisa Lihat tanggalnya Disini Ini sekitar Tahun 2014 Atau 2015 Kalau Anda Melihat Kejadian Kebakaran Di hutan Ataupun Di lahan Gambut Apa yang bisa Anda pikirkan Sebagai Mahasiswa Teknik Lingkungan Mungkin Kita Tidak Bisa Pergi Dari Kemah Sebelumnya D P S I L Driver Treasure Stage Impact And Response Nah Salah Satunya Disini Adalah Impact Yaitu Terjadinya Oh Ternyata Kalau Kebakaran Itu Kayaknya Di pikiran Kita Itu Muncul Ini Akan Menghasilkan Partikulat Matter Menghasilkan Emisi CO2 CH4 Nitrus Oksida Masih Tentang Gas Gas Ini Di bawah Lebih Ke Arah Bukan Ke Arah Lahan Tapi Ke Arah Energi Nah Disini Silahkan Kalau mau Uji Emisi Kendaraan Bermotor Lagi Gratis Tapi Apa Fungsinya Disini Adalah Salah Satu Pengukuran Bagaimana Emisi Dari Dari Kendaraan Bermotor Sama Substansinya Sama Ada Karbon Dioksida CH4 Nitrus Oksida Sama Seperti Kebakaran Di Lahan Gambut Nah Ketengah Kita Lihat Masalah Masalah Di Perairan Ini Adalah Gambar Sebagian Dari Sungai Batang Hari Ini Tongkang Ada Jembatan Ya Kita Lihat Disana Bahwa Akhirnya Itu Sudah Sangat Coklat Kayak Kopi Latte Kita Dengar Kabar Bahwa Di Daerah Huluan Sungai Batang Hari Ini Terjadi Penambangan Penambangan Apa Penambangan Mas Tentu Pikiran Kita Akan Pergi Kepada Oh Apakah Mungkin Ada Kandungan Merkuri Di Sungai Batang Hari Seberapa Besar Turbiditas Dari Kekeruhan Ini Di Bawah Juga Tentang Air Ini Di Danau Teluk Kuali Ini Saya Dapat Dari Internet Gambar Yang Ini Nah Disini Kita Lihat Bahwa Ya Tidak Terlalu Jelas Di Gambar Ini Tetapi Ada Penelitian Mahasiswa Yang Menunjukkan Bahwa Terjadi Peningkatan Nitrit Dan Nitrat Di Danau Teluk Kenali Nah Apakah Ada Hubungannya Dengan Utropikasi Apa Gitu Utropikasi Ya Tentu Kalian Harus Cari Di Mata Kuliah Lain Atau Nanti Kita Bahas Ya Sebelah Paling Kanan Kita Lihat Disini Bahwa Masalah Sampah Dimana Mana Kalau Ingin Lebih Besar Lagi Ini Di Sebuah Pantai Dengan Sedimentasi Sedimentasinya Sampah Nah Bagaimana Dampaknya Sampah Ini Terhadap Permasalahan Nah Dari Gambar Tadi Kita Akan Menelusuri Satu Persatu Permasalahan Lingkungan Yang Dapat Diteliti Pertama Tama Kita Akan Melihat Masalah Tentang Kebakaran Tadi Dengan Permasalahan Partikulat Meter Apa itu Partikulat Kalau Belum Tahu Partikulat Meter Itu Dapat Disebut Juga Partikel Polusi Yaitu Ukurannya Sangat Kecil Yang Berpengaruh Terhadap Kesehatan Jadi Kalau Kita Bandingkan Disini Ada Gambar Dari EPA Ada Linknya Disini Boleh Diklik Juga Disitu Ada Ukuran Rambut Ukuran Rambut Di bagian Tengah Ini Yang Panjang Itu 50 Sampai 70 Mikrometer Kalau Kita Bandingkan Dengan Partikulat Meter Ada Titik Biru Dan Titik Merah Disana Ada Ukuran 2,5 Dan Ada Ukuran 10 Mikrometer Kecil Dan Sama Dengan 2,5 Dan 10 Mikrometer Tentunya Ber Puluh Kali Lebih Kecil Dari Sekedar Rambut Kita Rambut Manusia Nah Sekecil Itu Sekecil Itu Akan Kita Teliti Kembali Kepada Kuliah Kita Sebelumnya Tentang Driver Pressure State Impact And Response Kita Coba Untuk Melakukan Penelitian Di Berbagai Aspeknya Kita Disini Ingin Menstimulasi Kembali Tentang Sistem Thinking Berpikir Secara Sistem Kondisi Yang Ada Saya Ilustrasikan Bahwa Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Menjadi Sumber Polusi Yang Menyebarkan Partikulat Meter Dan Berdampak Buruk Bagi Kesehatan Bagaimana Kita Meneliti Penelit Bagaimana Hubungan Kebakaran Titik Api Dengan Konsentrasi Partikulat Meter 2,5 Dan Partikulat Meter 10 Mikro Meter Dan Kemana Partikulat Meter Terdeposisi Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dari Pertanyaan Penelitian Tersebut Kita Tentunya Disini Ingin Melihat Impact Penelitian Dapat Berupa Data Sekundar Jangan Takut Dengan Data Sekundar Karena Begitu Banyak Data Yang Tidak Terkelola Dengan Baik Juga Tetapi Kita Juga Hati Hati Menggunakan Datanya Benar Atau Salah Sesuai Dengan Kaedah Statistik Nah Data Sekundarnya Bisa Mendapatkan Data Analisis Hubungan Titik Api Pada Sampel Tahun Tertentu Contohnya Disini Tahun 2015 Dan 2019 Yaitu Tahun Kebakaran Tahun Lain Yang Tidak Kebakaran Hebat Sebagai Pembanding Jadi Misalnya Kita Ambil Dua Tahun Yang Kebakaran Dan Dua Tahun Tidak Kebakaran Terus Kita Juga Mendapatkan Data Particulate Meter Yang Terkait Pada Tahun Tersebut Nah Bisa Yang 2,5 Bisa Yang Dengan Particulate Meter 10 Bisa Dengan Hasil Pengukuran Dalam Artian Bahwa Sudah Diukur Misalnya Dinas Lingkungan Hidup Atau Saya Belum Tahu Ya Tetapi Mungkin Ada Pengukurannya Atau Kita Gunakan Dengan Faktor Faktor Seperti Faktor Emisi Ini Juga Ada Faktor Penghasil Particulate Meter Bisa Juga Dengan Data Primer Kita Melaksanakan Eksperimen Melhasilkan Kebakaran Dalam Skala Kecil Dan Menangkapnya Kemudian Mungkin Ada Pertimbangan Kita Untuk Bagaimana Probabilitas Kebakaran Dengan Faktor Iklim Atau El Nino Misalnya Mendapatkan Data Masyarakat Yang Terpapar Misalnya Masyarakat Yang Pergi Ke Rumah Sakit Terkena Paru Pada Masa-masa Terjadinya Kebakaran Dan Tidak Terjadinya Kebakaran Terus Mendapatkan Data Area Deposisi Dengan Model Klimatologi Dengan Analisis Geostatistik Nah Kemudian Kita Bisa Buatkan Dapat Datanya Tabulasi Datanya Berupa Data Yang Ada Pada Tabel Ini Misalnya Jumlah Titik Api Konsentrasi Particulate Matter Jumlah Paparannya Apapun Parti Apapun Dari Yang Kita Ukur Atau Yang Kita Analisis Ke Bawah Bisa Berlanjut Sesuai Dengan Variable Yang Ingin Kita Ukur Dan Jumlahnya Sesuai Dengan Ulangan Ataupun Tahun-tahun Yang Ingin Kita Ukur Nah Masih Tentang Particulate Matter Tadi Dengan Kondisi Yang Sama Peneliti Bisa Memiliki Formulasi Permasalahan Atau Pertanyaan Penelitian Yang Berbeda Bisa Saja Peneliti Bertanya Dalam Risetnya Yaitu Apakah Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Faktor Ekonomi Apakah Menyebabkan Perubahan Kondisi Hutan Dan Lahan Gambut Misalnya Demikian Nah Dengan Demikian Tentu Kalian Bisa Berpikir Bahwa Itu Ada Penelitian Terhadap Driver Atau Penyebab Dari Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Nah Apa Yang Dapat Dilakukan Juga Bagaimana Mendapatkan Faktor Ekonomi Tentunya Yang Mempengaruhi Perubahan Hutan Dan Lahan Gambut Dan Kondisi Alaminya Tentu Juga Selain Driver Terhadap Penelitian Terhadap Driver Ini Juga Terhadap Pressure Towards Impact Misalnya Mendapatkan Tentang Hal-hal Yang Terjadi Pada Hutan Dan Lahan Gambut Misalnya Berapa Luas Hutan Yang Dideforestasi Berapa Luas Lahan Yang Dikanal Berapa TMA Terus Mendapatkan Data Partikulat Meternya Tentunya Nah Kedua Faktor Driver Pressure Impact Ini Bisa Saling Berkaitan Tentunya Dan Menjadi Puzzle Puzzle Penelitian Yang Bisa Menjadi Penelitian Yang Terintegrasi Namanya Integrated Research Nah Interdisciplinary Approach Pendekatan Interdisiplinar Terhadap Permasalahan Permasalahan Lingkungan Karena Permasalahan Lingkungan Itu Tidak Disebabkan Oleh Satu Faktor Tapi Multipaktor Dan Kadang Saling Berkaitan Bukan Multipaktor Yang Terpisah Pisah Tetapi Saling Berkaitan Satu Dengan Yang Lainnya Masih Tentang Kebakaran Tadi Kondisi Pada State Yaitu Kebakaran Lahan Gambut Hutan Dan Lahan Gambut Menjadi Sumber Emisi Gas Rumah Kaca Ceritanya Demikian Dan Dunia Sangat Mengisukan Itu Indonesia Menjadi Negara Pengemisi Gas Rumah Kaca Resektor Perubahan Lahan Ya Isu Itu Selain Indonesia Adalah Juga Sebenarnya Penyimpan Karbon Terbesar Di Lahan Gambut Belum Lagi Di Hutan Hutan Di Mangrove Misalnya Nah Bagaimana Selanjutnya Peneliti Tentunya Sesuai Dengan Bidang Ilmunya Mereka Ada yang Tertarik Dengan Faktor Klimatologi Nah Mereka Mempertanyakan Bagaimana Emisi Gas Rumah Kaca Dari Kebakaran Lahan Gambut Indonesia Berkontribusi Bagi Pemanasan Global Nah Tentunya Kalau kita Batasi Aja Pada Sources Kita Bisa Mengatakan Mendapatkan Data Sekunder Dengan Data Yang Sama Tadi Kebakaran Tadi Dua Tahun Kebakaran Dua Tahun Tidak Kebakaran Dengan Substansi Yang Berbeda Yaitu CO2 CH4 Dan Nox Bukan Partikulat Meter Data Primer Dengan Melakukan Eksperimen Kebakaran Menangkap Emisi Mengukur Emisi CO2 CH4 Dan Nox Dan Juga Kalau Ingin Dikaitkan Dengan Probabilitas Kebakaran Dengan Faktor Iklim L-Nino Juga Dapat Dilakukan Nah Datanya Kita Dapatkan Tabulasikan Dikalikan Dengan Satu Pengali Misalnya Kalau Kita Ingin Menghasilkan Itu Dunia Ingin Menyapatkan Satu Angka Yaitu Dengan Global Warming Potential Dikalikan Dengan Faktor Global Warming Potential Masa Kita Dapat Carbon Dioxide Equivalent Yang Mana Itu Bisa Terdiri Dari CO2 CH4 Dan Nitrous Oksida Nah Itu Aspek Emisi Lagi 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 Disini Tentang Emisi Gas Rumah Kaca Tapi Akan Dibahas Oleh Peneliti Dengan Aspek Yang Berbeda Karena Peneliti Tersebut Lebih Berbidang Kepada Kebijakan Ya Maka Dia Memformulasi Permasalahan Disana Adalah Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Menjadi Sumber Emisi Gas Rumah Kaca Di Dunia Bagaimana Isu Yang Tadi Menyimpan Karbon Seperti Yang Tadi Disampaikan Tapi Memiliki Reset Questions Yang Berbeda Yaitu Tentang Kebijakan Bagaimana Kebijakan Yang Dapat Diambil Oleh Pemerintah Dalam Memitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Dari Kebakaran Lahan Gambut Analisis Partisipasi Stakeholder Nah Sekarang Ini agak Berbeda Dengan Penelitian Penelitian Sebelumnya Yang lebih Bersifat Kuantitatif Disini Dimulai Bergerak Dari Kualitatif Atau Bersifat Argumentatif Menuju Kekuantitatif Bisa Dikuantitatifkan Data Yang Kita Ambil Bisa Perspektif Kebijakan Sekarang Jumlah Kebijakan Partisipasi Masyarakat Misalnya Dengan Willingness Atau Kemauan Masyarakat Metode Yang Dapat Dilakukan Adalah Dengan Focus Group Focus Group Discussion Atau Wawancara Yang Hasilnya Adalah Transkrip Yang Akhirnya Dianalisis Dengan Coding Nah Coding Ini Bisa Masuk Ke Statistik Kemudian Ada Jumlah Kebijakan Yang Mendukung Atau Tidak Mendukung Mitigasi Kemudian Masalah Teknis Akhirnya Dianalisis Teknisnya Apa sih Teknis Yang Sesuai Dengan Bagaimana Dukungan Kebijakannya Dan Bagaimana Dukungan Stakeholders Ini Masih Tentang Emisi Dengan Berbagai Aspeknya Nah Sekarang Kita Beralih Dari Sektor Lahan Ke Sektor Energi Kalian Harus Baca Itu Low Carbon Deployment Indonesia Atau Visi Indonesia Tahun 2045 Berbagai Sektor Emisi Nah Salah Satunya Adalah Sektor Energi Dan Perubahan Lahan Adalah Dua Sektor Yang Paling Besar Menyumbang Emisi Di Indonesia Nah Sekarang Kita Coba Lihat Contohnya Disini Katakanlah Kita Ambil Dalam Skala Provinsi Polusi Udara Kendaraan Dari Kendaraan Di Provinsi Jambi Dengan Pertanyaan Penelitiannya Bagaimana Emisi Gas Rumah Kaca Dari Kendaraan Yang Ada Atau Beroperasional Di Provinsi Jambi Nah Tentu Saja Yang Dapat Kita Lakukan Adalah Sebagai Peneliti Adalah Bagaimana Mendapatkan Data Emisi Yang Bersumber Dari Misalnya Kendaraan Disini Kendaraan Bisa Juga Emisi Dari Yang Energi Dari Industri Dan Lain-lain Tapi Kita Batasi Disini Adalah Kendaraan Faktor Emisinya Sama Yaitu CH4 CO2 NOx Dan Kita Akan Menghasilkan Data Yang Sama Yaitu Global Warming Potential Dengan Pengali Global Warming Potential Kita Akan Mendapatkan Satu Angka Yaitu Carbon Dioxide Equivalent Nah Tentunya Penelitian Ini Cuma Satu Tentang Impact Yang Kuantitatif Tidak Menutup Kemungkinan Juga Penelitian Yang Lain Yaitu Yang Berdasarkan Driver Misalnya Bagaimana Perilaku Masyarakat Berkendara Bagaimana Perilaku Masyarakat Memilih Memilih Bahan Bakar Mau Petroma Eh Salah Petalit Pertalit Juga Pertamax Bukan Pertomak Petromax Petromax Itu lampu Nah Itu Beberapa Contoh Yang Terkait Dengan Substansi Yang Mengenai Atmosfer Selanjutnya Selanjutnya Akan Lihat Ke Bagian Air Nah Sekarang Kita Masuk Kepada Statistik Pencemaran Sungai Katakan Statistik Disini Kita Kita Ingin Mendapatkan Data Tentang Pencemaran Sungai Dengan Kondisi Perairan Di Provinsi Jambi Terlihat Buruk Katakan Terlihat Buruk Disini Karena Kita Perlu Mengukur Ataupun Hanya Membaca Dengan Keruhnya Air Muncur Tanaman Tanaman Air Dan Sampai Yang Bertumpuk Di Beberapa Titik Perairan Di Jambi Nah Titik-titik Perairan Ini Bisa Sungai Bisa Danau Dan Itu Bisa Menjadi Satu Penelitian Besar Atau Penelitian Penelitian Yang Tersegmentasi Peneliti Bisa Merumuskan Pertanyaan Penelitian Seperti Bagaimana Sumber Pencemaran Perairan Di Provinsi Jambi Dan Dampak Kimia Fisika Dan Biologinya Terhadap Perairan Di Jambi Tentu Banyak Lagi Dampak Terhadap Populasi Tentunya Seperti Dosen Yang Lain Ada Tentang Suplai Air Untuk Air Baku Air Minum Ada Juga Bagaimana Dampaknya Terhadap Keanekaragaman Hayati Bisa Saja Semuanya Menjadi Pertanyaan Dan Baga Ibni Dilakukanlah Penelitian Identifikasi Sumber Pencemaran Di Sungai Batanghari Misalnya Dari Hilir Dari Dari Hulu Sampai Ke Hilir Nah Dilihat Segmentasi Pencemarannya Untuk Menentukan Segmentasi Sampling Ada Hulu Tengah Hilir Bisa Demikian Juga Identifikasi Sumber Pencemar Di Danau Dan Menjadi Perhatian Bahwa Danau Di Provinsi Jambi Adalah Bagian Yang Sebagian Masih Terintegrasi Dengan Aliran Sungai Batanghari Sehingga Discharge Dari Sungai Batanghari Itu Juga Mempengaruhi Danau Beberapa Danau Di Provinsi Jambi Ini contoh Kemudian Dampaknya Terhadap Kimia Fisika Mikro Dan Biologi Secara Kimia Misalnya Eutrophikasi Apa Indikator Eutrophikasi Misalnya Dengan Nitrogen Di Dalam Tanah Dengan Nitrit Dan Nitrat Ada Pospat Pospor Di Dalam Larutan Juga Fisikanya Turbiditas Kekeruhan Juga Mikro Dan Biologinya Ini Tentang Jasad Ternik Atau Pengaruh Terhadap Keanekaragaman Hayati Nah Demikian Dulu Bagaimana Statistik Akan Menjadi Baik Kalau kita Bisa Memformulasikan Penelitiannya Secara Baik Juga Sehingga Perencanaan Penelitian Ini Merupakan Awal Mula Untuk Mendapatkan Data Yang Benar Bukan Garbage In Bukan Sampah Yang Masuk Nah Sehingga Akan Memudah Menyebabkan Analisis Statistik Kita Bisa Menjadi Memberikan Hasil Yang Menjadi Landasan Untuk Pengambilan Keputusan Saya Akhiri Dengan Ucapan Terima Kasih Atas Pelatihannya Semangat Belajarnya Kalian Adalah Anak Anak Muda Jambi Yang Mana Lingkungan Jambi Ini Nanti Tentunya Ditentukan Oleh Kalian Juga Semangat Untuk Selalu Berbuat Dan Bergerak Memperbaiki Keadaan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Helo I I I I I I I Terima kasih.